Hai semuanya, salam kenal. Saya Hilman dari sekolahcoding.com. Di tutorial ini kita akan bahas tentang salah satu framework frontend yang sangat populer yaitu Bootstrap. Bootstrap mencakup HTML, CSS, dan juga JavaScript, di mana tujuan utamanya membuat website yang kita buat menjadi responsif atau terlihat bagus, strukturnya menarik di berbagai ukuran, termasuk ukuran tablet dan juga ukuran smartphone. Pada saat video ini dibuat, Bootstrap-nya ada dalam versi 3.3.5 dan tentu bisa aja terus berkembang. Dan untuk mendownload Bootstrap-nya silahkan ke websitenya getbootstrap.com bisa di-download di sini, klik tombolnya. Nanti akan ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah mendownload murni file-file Bootstrap-nya untuk klik di sini. Lalu yang bagian tengah ini lengkap dengan dokumentasinya. Dan yang ketiga untuk support framework CSS lain seperti SAS atau LES. Pertanyaannya siapa yang harus menggunakan Bootstrap? Tentu nggak ada aturan baku, tapi saya sangat saranin buat teman-teman yang baru terjun ke dunia website ini dan juga mau serius ngedalaminnya, saya sarankan nggak langsung menggunakan Bootstrap, tapi lebih dulu belajar lebih detail tentang HTML dan CSS. Dan buat yang lain, misalnya buat orang yang mau fokus ke back-end misalnya, lebih banyak misalnya tentang PHP-nya atau Ruby on Rails-nya dan mau ngebuat proyek dengan cepat, bisa juga menggunakan Bootstrap ini. Karena Bootstrap ini ngurusin front-end-nya biar bagus dengan cepat. Itu dia, nanti kita bareng-bareng bakal baca dokumentasinya dan ngebuat satu website yang menarik yang bisa kita implementasiin di contoh nyatanya nanti. Semoga tertarik, sampai jumpa di video berikutnya.